Inilah pemilihan Duta Wisata Agai Ulai tahun 2017. Setelah melalui beberapa tahap seperti tes tertulis, tes wawancara, pembekalan, dan unjuk kemampuan, akhirnya Sabtu malam 13 Mei 2017 dilangsungkan Grand Final Duta Wisata Agai Ulai Kabupaten Berau tahun 2017. Malam Puncak Duta Wisata Agai Ulai 2017 tampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kegiatan puncak berlangsung secara outdoor, yang ditempatkan di alaman Museum Batiwakal Gunung Tabur area lokasi Pasar Berambang. Selain pemilihan Agai dan Ulai, di samping itu ada kategori dengan memilih Duta Menabung, Duta Lantas, Putri Padu Wisata, dan Duta Batik, serta terpilih juga kategori lainnya. Kemudian malam Puncak pemilihan Duta Wisata dimeriahkan dengan pagelan tari seni dan tarian tepung tawar. Tanpa hadir dalam acara ini Wakil Bupati Berau, Camat Gunung Tabur, anggota DPRD RI, anggota DPRD Berau, unsur FKPD, dan SKPD Kabupaten Berau, serta tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Pelaksanaan Saprudin MSI mengatakan, Agai dan Ulai 2017, Putri Pari Wisata, dan Duta Batik akan mewakili Kabupaten Berau ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan harapan bisa berhasil di tingkat nasional. Acara pemilihan Duta Wisata Agai Ulai Kabupaten Berau tahun 2017 di halaman Museum Batiwakau Kabupaten Berau yang luar biasa ini. Dan sudah terpilih Agai Ulai, termasuk terpilih Putri Pariwisata, dan terpilih Duta Menabung, Duta Lalu Lintas, dan Duta Batik Kabupaten Berau. Insya Allah, Duta Wisata Agai Ulai, dan Putri Pariwisata, dan Duta Batik akan mewakili Kabupaten Berau ke tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dan doa dari Pak Wakil Bupati, karena kita memang selalu juara, mudah-mudahan kita bisa berhasil untuk ketika nasional. 16 finalis berjuang untuk menjadi yang terbaik dalam puncak acara Duta Wisata 2017 malam itu. Mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tiga dewan juri, diantaranya Hajah Saripah Alawiah dari Birohumas Provinsi Kalimantan Timur, pimpinan Bank BPD Kaltim Oskar Yoris, serta Ibu Wakil Bupati Pika Yuliana Tantomo. Setelah kesemua finalis menyelesaikan sesi pertanyaan, saatnya dewan juri memutuskan siapa yang berhak menyandang Duta Wisata Agai Ulai 2017. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri pemilihan Duta Wisata Kabupaten Berau 2017, memutuskan Joshua Bitt dan Siti Salsiah sebagai juara dalam pemilihan Duta Wisata Agai dan Ulai Kabupaten Berau untuk tahun 2017. Selamat, ini dia Duta Wisata Agai dan Ulai Tahun 2017! Dan silahkan untuk menolongkan nama-namanya. Terkini menjadi Duta Wisata Kabupaten Berau tahun 2017, yang pasti bernama saya Dua Penyakna, karena dari segi umur saya masih belajar dibandingkan yang lain yang sudah senior, dan yang kedua saya masih senang, yang ketiga saya pasti akan memajukan pariwisata berau, baik itu di sekitar provinsi maupun nasional. Dan perasaan saya, juara sepatu di Agai Ulai ini, saya sangat terkejut akan hal itu. Dan setelah ini, setelah saya terpilih, saya akan mencoba bersama dengan pemerintah Kabupaten Berau, agar infrastruktur di Kabupaten Berau ini dapat diperbausi, supaya akses menuju ke tempat wisata dapat berjalan, dapat kesan dengan tim meliputan. Tim meliputan Brovisian TV melaporkan.